PDIP memastikan belum melakukan manuver politik apapun untuk Pilpres 2024. Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP mengklaim dapat mengusung Capres sendiri. PDIP juga tidak mempermasalahkan jika parpol rekan koalisinya mulai bermanuver politik untuk Pilpres 2024. Suara PDIP itu bukan suara projok. Saya terima takan. Projok itu bukan parpol. Itu ormas. Namanya pro. Kan begitu. Nanti ada projun juga. Ya ada projo, progan, probupuan. Kan boleh-boleh juga. Jadi silakan saja lah. Yang gak ada masalah mau projo ke A, mau ke B, mau... PDIP akan kemana, Pak? Apanya? PDIP akan diberi sendiri atau akan kemana? Yang pasti partai yang bisa mengusung hanya PDI Perjuangan. Sementara itu, partai Golkar, P3, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, telah mengundang relawan projo pada silaturahmi nasional Sabtu 4 Juni 2022. Peneliti CSIS Arya Fernandez menyebut, PDIP masih menunggu momentum untuk menunjukkan sikap dan akan mempertimbangkan sejumlah hal seperti suara calon potensial, formasi koalisi, dan situasi internal partai. Rekan menunggu momentum yang pas untuk memberikan respon terkait informasi koalisi yang tengah ada atau menunjukkan sikapnya terhadap peta pencapresan ke depan. Dan momentum itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Di antaranya, yang pertama adalah bagaimana tren suara calon-calon potensial ke depan. Rekan koalisi PDIP lainnya, Nasdem dan Gerindra juga telah melakukan sejumlah manuver politik. Pada 5 Juni, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama anaknya yang juga Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Di tempat yang sama, pada 1 Juni, Surya Paloh menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meski berkarib sejak 40 tahun yang lalu, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum Partai Nasdem itu bukan hal yang kerap dilakukan. Hubungan keduanya diwarnai pasang surut, tak lain karena sikap politik. Hari itu, Prabowo yang datang bersama sejumlah petinggi Gerindra disambut hangat oleh Surya dan jajaran elit Nasdem. Seolah melepas rindu, keduanya berbincang secara tertutup sejak menjelang pukul 12 hingga menjelang pukul 17. Surya menanyakan beberapa hal kepada Prabowo, mulai dari persoalan kesehatan hingga niat untuk kembali bertarung di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!